jadi ini latar belakangnya rencana studi, jadi kan kita membahas tentang latar belakang tentang skripsi atau penelitian kita, jadi saya membahas abad 21, jadi sudah ke TIK, tadi sama kayak yang tadi, cuma disini lebih rinci lagi, kalau proposal ini, rencana studi ini lebih rinci lagi, lebih mendalam bukan tentang kita, tapi tentang apa yang kita ambil nanti kemudian ini, S1 saya ambil virtual laboratory, nanti akan lanjut ke virtual reality gitu neni, saya juga waktu itu sempat diapresiasi oleh Menteri Bapak Nas ya, saya tulis disini supaya LBDP tahu gitu oleh Pak Bambang Projonegoro, jadi pameran itu media saya ditampilkan di pameran, saya operasikan ke Bapak Menteri saat itu diapresiasi tuh, nah disini saya tulis supaya LBDP tahu kalau media ini sangat-sangat bermanfaat gitu jadi gitu teman-teman kemudian latar belakang itu kemudian saya tulis program studi rencana studinya, di mana gitu ini ada program studi gitu kemudian waktu lulusan studi ini saya tanya ke cutting ya, lihat minta kalender akademik UPI saya tulis disini kayak gini jadi semata satu, semata dua, tiga, empat tesis ngapain, nah ini mata kuliah yang saya ambil ini tanya juga ke cutting mata kuliah yang diambil apa aja mas, ada matkulipi apa aja nah ini saya tulis disini untuk mengembangkan saya saat supaya saya mengembangkan media saya ambil inovasi gitu saya ambil bagian apa ya kemudian kayak pengambaran-pengambaran ajar gitu ini untuk mengembangkan saya sebagai ke media pembelajaran jadi sesuaikan dengan jurusan yang ingin teman-teman ambil nah ini tesis Januari 2022 sampai Juni tapi Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan semester 2 ini full SKS jadi semester 3 saya sudah bisa tesis jadi gak perlu nunggu semester 4 lagi ya jadi saya insya Allah sudah semangat depan sudah tesis jadi ini sudah naik ke atas jadi gak usah menunggu-nunggu lagi jadi bisa berubah-ubah suatu waktu teman-teman apa yang ditulis nah ini kemudian yang E topik yang diambil dalam tesis jadi saya menjelaskan tentang virtual reality tadi dijelaskan secara banyak secara rinci seperti kalau teman-teman nulis skripsi ya tapi secara ringkas secara abstrak gitu ya secara ringkasnya saja nah ini ada alasan saya mengapa mengambil ke UPI gitu karena UPI ini universitas pendidikan yang juga mengembangkan ini Pak Bambang Pak Bambang yang mengembangkan fokus ke media pembelajaran dalam diri-lain Pak Bambang masih fokus ke media pembelajaran jadi itu nah ini saya kasih tahu lagi nih kita akan lagi dapat apresiasi dari Menteri Bapak Penas saat itu nah jadi saya yakin bahwa nanti akan bisa mengembangkan ini jadi seperti itu untuk ke penyana studi yang mengembangkan ini kita akan mengembangkan ini saya akan mengembangkan ini selamat mengembangkan ini